Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya sehat ya? Hari ini kita akan mulai pembelajaran Baca tulis Al-Quran di semester genap Sudah siap belajar ya? Yuk dipersiapkan buku dan alat tulisnya Serta simak penjelasan dari ustadah berikut ini ya Pada semester lalu kita sudah belajar tentang huruf hija'iyah dengan harokat fathah Anak-anak masih ingat harokat fathah itu yang seperti apa? Ya garis miring yang ada di atas huruf hija'iyah dan memberikan bunyi A Nah di semester genap ini kita akan belajar tentang huruf hija'iyah dengan harokat kasroh Harokat kasroh bentuknya seperti ini ya Bentuknya seperti harokat fathah tetapi letaknya adalah di bawah huruf hija'iyah Dan harokat kasroh ini akan memberikan bunyi I Contohnya disini ustadah memiliki huruf alif Diberi harokat kasroh maka ia dibaca I Selanjutnya huruf ba' dengan harokat kasroh maka ia dibaca B Kemudian ada huruf ta' diberi harokat kasroh maka ia dibaca Ti Selanjutnya ada huruf sa' diberi harokat fathah maka ia dibaca Ti Ja' kasroh maka ia dibaca I Dan ho' kasroh dibaca I Nah selanjutnya ini ada yang dua huruf Ada huruf ba' dengan harokat kasroh Kemudian huruf ta' dengan harokat kasroh Ba' kasroh dibaca Bi Ta' kasroh dibaca Ti Jadi ba' kasroh dengan ta' kasroh dibaca Bi Ti Selanjutnya ada huruf jim berharokat kasroh dan huruf ba' berharokat kasroh Ja' kasroh dibaca Ji Ba' kasroh dibaca Bi Jadi kata ini dibaca Ji Bi Selanjutnya ada contoh yang tiga huruf Ada huruf alif, ta' dan jim berharokat kasroh Maka dibaca I, Ti, Ji Yang terakhir ada huruf sa' Ha' dan ta' berharokat kasroh Dibaca Si, Ji, Ti Nah bagaimana pelajaran hari ini? Mudah bukan? Kalau ada yang belum jelas, boleh bertanya kepada ustadah ya Ustadah kira cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini Insya Allah akan kita lanjutkan pekan depan Jazakumullahu khairan kathiran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh